Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan kali ini Saya ingin berbagi Pengalaman Dalam membuat kandang Ayam hias, ayam seram Kandang yang saya buat ini Terbuat dari Bahan bekas pake Berupa kayu Dan papan yang ada di sekitar rumah saya Kenapa terlihat bagus? Karena kandang ini Saya balut dengan Triplek Jadi yang saya beli Yang baru hanya tripleknya saja Kalau kita ingin Totalkan semuanya beli baru Maka Biaya pembuatan kandang ini berkisar sekitar 500 ribu Tetapi pembuatan kandang ayam Persifat relatif tergantung Dari kemampuan kita Dan bahan apa yang kita pake Ini kandang seramai Yang saya buat Berukuran panjang 2 meter Tinggi 1 meter setengah Kita bagi menjadi 6 buah kandang Kandang yang atas Ini kandang untuk pejantan 2 meter Kita bagi 4 Jadi 50 50 50 50 50 Untuk kandang ayam pejantan Yang di bawah 2 meter Kita bagi 2 Jadi 1 meter Kali 50 Ini untuk kandang ayam serama Perjodohannya Untuk proses perkawinannya Kenapa kandang serama yang jantan Harus dipisah Karena serama jantan ini Libidonya cukup tinggi Di usia 3 bulan Dia sudah mulai Kawin Sehingga ini tidak baik Untuk Perkembangan ayam serama itu sendiri Makanya kandang yang jantan Harus dipisah Apa saja yang ada di dalamnya Untuk kandang ayam serama yang jantan Dan yang perjodohan Semuanya kita berikan alas berupa pasir Saya berikan setebal 5 cm Dan juga ini Tempat bertenggel Atau tangkringan Yang fungsinya adalah Untuk memperkuat otot ayam serama Untuk membuat ayam serama sehat Sehingga dia bisa tidur dengan nyaman Tanpa terganggu dengan kotoran Tempat dia bermain Atau keaktifitas Sementara kandang yang Perjodohan Ini lebih luas Jadi Di dalamnya ini Kita letakkan tempat bertelur Dan Juga tidak lupa Tempat minum Dan tempat makannya Jadi fungsi pasir ini Banyak sekali Yang pertama Untuk dia mandi Agar bulunya selalu bersih Selalu nampak mengkilap Dan yang kedua Agar kotoran Tidak berbau Agar kotoran terserap Bisa Untuk membersihkan kotorannya Satu minggu sekali Boleh Dua minggu sekali boleh Dengan menggunakan Ayakan Atau saringan Yang tersaring Berupa kotorannya Lalu kita buat Sekian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh